Yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Nah ini. Kalau membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kalau tidak, di sini tidak. Jadi, ukurannya waktu puasa. Jika Anda berpuasa, kemudian tiba-tiba air liur Anda menjadi banyak, ya karena asam lambung, atau karena Anda melihat anak kecil makan mangga, lalu mengucur ludah di sini. Maka ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa. Maka kalau Anda dalam keadaan sholat, maka ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan. Tiga. Pertama adalah ludahmu sendiri. Kalau ludah tetanggamu, batal sholatmu. Yang kedua, ludah tidak bercampur dengan apapun. Kalau Anda nelang ludah campur permen, batal. Yang ketiga, ludah masih berada di dalam mulutmu. Kalau lidah jatuh di tanganmu, kemudian Anda minum lagi, maka batal sholat Anda. Ludah yang masih ada di dalam mulut, Anda telan. Tidak membatalkan sholat. Dan tidak membatalkan puasa. Selesai. Selamat menikmati. Terima kasih.